Nassar baru-baru ini dikebarkan meninggal dunia, nama Nassar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Terima kasih telah menonton! Berdengdut Nassar belum lama ini dilarikan ke rumah sakit, kondisi Nassar yang tampak semakin kurus pun membuat fans merasa khawatir. Tidak hanya itu, Nassar baru-baru ini juga dikabarkan meninggal dunia, nama Nassar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Mantan suami Musdalifah ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google. Seolah tak ingin membuat fans khawatir, Nassar akhirnya mengungkap kondisinya. Lewat beberapa unggah di Instagram miliknya, terungkap bahwa hingga kini ia masih menjalani perawatan. Di salah satu video unggahnya, Nassar terlihat sayu saat dijenguk oleh Ruben Onsu dan Anwar Sanjaya. Ia pun mendengarkan seksama nasihat dari Ruben. Padatnya jadwal syuting memang membuat kondisi Nassar mendadak drop, hingga akhirnya ia terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif. Sejumlah rekan artis pun terlihat mulai datang menjenguk pelantun seperti mati lempu itu. Sebut saja Inolda Ratista, Dewi Persik, Rian Ibram, hingga Karen Delano. Sebagai mantan istri, Musdalifah juga ikut datang menjenguk. Ditemani suami, ia mengajak serta putra Nassar, Falhan Absor. Cepat sembuh ya dan harus semangat demi anak dua, insya Allah anak dua selalu mendoakan, papahnya. Tulis Musdalifah dalam unggahan miliknya. Cepat beraktifitas lagi, aku sayang dan cinta papah dari anak dua. Melihat kondisi Nassar, netizen pun ramai mendoakan kesembuhan Nassar. Sebagian fans lainnya terus memberikan dukungan dan semangat. Mereka mengaku gemas dengan kabar hoaks Nassar meninggal. Semoga King Nassar segera sembuh dan sehat kembali, komentar netizen. Opa Nassar Kiowo semangat ya, balas aku netizen lain. Cepat sehat King, at KingNassar88 cepat menghibur lagi. Berasa ada yang kurang gitu, PPA tanpa Opa Nassar. Sahut aku netizen. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Allah, serem banget diberita ada bilang King Nassar meninggal dunia. Astagfirullah yang buat berita, timpal aku netizen. Buat Ungkap aku netizen, bener syok semua di rumah cepat sehat ya orang baik, at KingNassar88. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Innalilahi tepat pukul 16.45, King Nassar meninggal dunia. Isat bangis sahabat artis makin histeris. Penyanyi dangdut Nassar Fahad Ahmad Sungkar alias King Nassar. Belakangan ini menyedot perhatian publik pasalnya kondisi kesehatan King Nassar baru-baru ini dikabarkan melemah. Bahkan King Nassar sampai harus dilarikan ke rumah sakit dengan tangannya yang diifus serta bagian hidung yang terpasang oksigen. Di tengah kondisi tersebut, kali ini justru beredar kabar jika Nassar telah meninggal dunia pada pukul 16.45. Kepergiannya itu disebut membuat isat tangis dari sahabat artis makin histeris. Hal itu disebarkan melalui salah satu video di kanal Youtube Anak Lorong yang diunggah pada hari Selasa. Indah lillahi tepat pukul 16.45 Nassar meninggal dunia, isat tangis sahabat artis makin histeris. Begitu bunyi narasi yang ditulis mengunggah pada judul video. Seakan meyakinkan, tampil video juga menampilkan foto King Nassar yang telah dibingkai. Kemudian ada sederet artis seperti Anwar Ikenurjana serta mantan istrinya Musdalifah yang terlihat menangis. Sejauh ini video yang dibagikan kanal Youtube dengan jumlah subscriber 151 ribu itu telah ditonton. Lebih dari 3,1 ribu kali kurang dari satu hari. Lantas berarka klaim video berdurasi 2 menit 43 detik itu. Setelah disaksikan secara utuh ternyata video tersebut tidak menyajikan informasi yang sesuai dengan judul dan thumbnail yang disajikan. Pada awal tayangan video tersebut menampilkan suasana para pelayat yang memenuhi pemakaman. Lalu transisi berpindah memperlihatkan potret senderet artis seperti Chris Dayanti, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu hingga Maya Estianti yang menggunakan pakaian serba hitam khas pelayat. Namun setelahnya naratau justru menjelaskan kabar duka yang datang dari pelawak senior asal betawi bernama Haji Nasar Amir. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar duka dari Nasar Amir memang benar adanya. Namun mendiang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010 silam. Sementara itu melansir Instagram ekingnasar88, pelantun lagu seperti Mati Lampu itu diketahui kondisinya. Justru semakin membaik meski masih harus menggunakan selang oksigen dan terbaring diranjang. Bahkan sudah dua hari kebelakang, King Nasar tampak ciria menyambut para sahabatnya. Seperti Karen Dilano, Inul, dan resista Ruben Onsu hingga mantan istrinya Musgalifa yang datang mencenguk. Maka dari itu dapat dipastikan jika kabar minggalnya King Nasar yang disebarkan oleh kanal Youtube Anak Lorong merupakan berita hoaks. Tayangan video juga dapat dikategorikan sebagai false connection. Lantaran isi dan judul berita yang disajikan tidak sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!